Yang asal-asalan, yang penting mah cowok aja gitu. Bunda kan nge-SMA satu telepon ke saya mau gak tamu gitu, tamu gay. Misalnya kalau tata saya tuh berapa, misalnya kata bunda 200, kata saya mah ya hayu. Angka prostitusi anak di negeri ini terus meningkat. Berbanding lurus dengan angka kebutuhan seksual, faktanya tak hanya menargetkan perempuan, namun kini penjaring menyasar anak lelaki untuk didagangkan pada kaum penyuka sejenis. 31 Agustus 2016, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri membongkar praktik perdagangan anak melalui bisnis prostitusi online di kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka telah mempekerjakan 99 anak laki-laki sejak 2015. Pelaku adalah residivis kasus perdagangan manusia. Berdasarkan data N-Child, Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes atau EGPAD Indonesia, dalam setahun rata-rata ada 40.000 hingga 70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi atau kekerasan seksual atau SK. Sementara sekitar 100.000 anak menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya. Kondisinya memprihatinkan, karena menurut data dari Mahkamah Agung, Indonesia menduduki posisi ketiga dunia perdagangan orang. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI mencatat dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Ada sekitar 1.306 pengaduan kasus trafficking dan eksploitasi anak. Dari jumlah aduan tersebut, 100 diantaranya menjadi korban prostitusi online dan eksploitasi seks komersial anak. Kebanyakan korban terjaring dengan rayuan mucikari dan iming-iming uang. Tak sedikit akhirnya yang terjebak, hingga akhirnya enggan melepaskan diri. Jadi ada anak-anak yang mencari sendiri, ada anak-anak yang sudah masuk dalam arena ini mencari anak-anak yang lain, tapi ada juga customer atau user yang mencarinya. Dan ada juga model yang memang mengorganisir, mencari. Jadi memang pekerjaannya mencari anak-anak lain untuk ditawarkan. Pernah lebih dari 10 tahun menjadi pekerja seksuaria. Sang mucikari membuat jaringan. Awalnya mah kan ada dua orang yang datang ke rumah, terus kata saya bilang gini, ada gak teman kamu yang suka mau kayak gini, ibaratkan kalau mau ada yang suka kayak kamu, ibaratkan ajak aja main kesini. Di ibaratkan kata yang itu, ada-ada kok nanti mas saya diajak kesini. Nanti aku bilangin, ibaratkan ada yang ganteng, terus ada yang teman saya yang datang. Kalau itu biasa di booking berapa, di ibaratkan. Dia hanya minta 300, ibaratkan mau enggak. Aduh kemahalan, kayak 300, gimana kalau 200. Nah itu mah nanti sama saya disampaikan, itu antara mau enggak-manya. Karena tergantung kalau udah dinampein mah gitu. Penawaran dilakukan secara online maupun dari mulut ke mulut. Kondisinya memprihatinkan. Jika sedang ramai, 10 orang pekerja dijajakan tiap harinya. Tak sedikit konsumen yang berasal dari kalangan pemerintah ataupun mahasiswa. Ada juga yang istilahnya Wira Suasa, punya perusahaan sendiri. Ada juga orang yang istilahnya PNS juga ada. Tergantung itunya aja. Kebanyakan orang-orang suasa. Mahasiswa banyak, mahasiswa. Yang belinya juga ada, mahasiswa. Yang ngejual dirinya juga mahasiswa ada. Tak hanya di Bandung, sindikat Mucikari juga banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Penelitian EKPAD mencatat di kota Solo, Medan, Surabaya, Jogja, Jakarta, Bali, Lombok, dan kota besar lainnya juga terindikasi banyak korban pekerja anak. Kami juga mendatangi lokasi berkumpulnya Mucikari bersama para pekerjanya. Kayak ditato apa, sebelumnya ditato di apa, itu kan ini anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Silakan itu kan urusan mereka masing-masing, mau gimana-gimana, yang penting kalian jangan nyuri, jangan apa, gitu. Dari yang lain suka menodong, merangkau, kayak apa, gitu. Selain merusak moral, tentu saja fenomena ini merusak kesehatan fisik para pekerja anak. Kami mendatangnya sebuah klinik yang sering menangani pasien pekerja sek. Sejak tahun 2015, pasien pekerja anak laki-laki meningkat hingga 45 persen pertahunnya. Dan tak jarang mereka datang dengan keluhan penyakit menular. Pasien paling muda yang pernah saya tangani itu usia kelas 2 SMA sudah positif HIV, gitu. Dengan penyakit sifris. Kedalam kategori kejala AIDS. Misalnya sudah ada bercak-bercak merah di tangan, di kaki, di telur badan, sudah diare, segala macam. Melut yang penyakit jamur. Kementerian Sosial dengan program panti sosialnya yang tersebar sebanyak 18 panti di seluruh Indonesia. Bertujuan merehabilitasi mantan pelaku maupun pekerja prostitusi. Namun Kementerian Sosial juga membenarkan jika belum ada tempat khusus untuk korban prostitusi laki-laki. Nah, upaya untuk meluruskan ini harus dilakukan oleh keluarga. Kalau pemerintah terlalu jauh menjangkau individu-individu seperti ini. Kementerian Sosial tidak pada tugas menyisir. Nah, tugas menyisir itu kalau dia memang melakukan transaksi seksual, maka di situ ada Satpol PP. Maka di situ ada polisi. Jadi tugas preventif itu bisa keluarga. Fenomena di Bandung hanya sebagian kecil dari praktik pekerja seks anak laki-laki. Polisi pun membantah tak pernah bertindak. Tapi kita ingin memfokuskan bahwa kita harus lindungi anak. Anak-anak ini jadi konsep kita untuk kita lindungi, kita pastikan bahwa kemudian dia bisa tumbuh kembang dengan sehat dan baik. Tidak mudah memang mengusut jaringan prostitusi yang sudah menggurita di Indonesia. Gaya hidup dan pola pikir masyarakat harus dirubah bersama. Namun usaha keras dari semua pihak dan ketegasan pemerintah serta penegak hukum juga menjadi ujung tombak mengurangi kasus prostitusi ini. Ken Lintang, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.